Back to my pound, walaupun cuma modal puluhan ribu tapi bisa banget hasilin ratusan ribu Karena ide jajanan yang satu ini bisa banget dijual mentah maupun mateng karena ini bisa di frozen ya temen-temen Kalau soal rasa gak perlu diragukan lagi, ini tuh rasanya renyah, gurih, ada pedes-pedesnya juga, pokoknya bikin lagi Gak usah khawatir karena ini tuh bahan-bahannya simple dan cara bikinnya mudah Pertama-tama siapin aja 5 buah kentang ukuran sedang, kalau kalian mau bikin banyak tinggal buat kelipatan aja Sekarang kupas kentang semuanya sampai selesai, kurang lebih berat kentang yang aku pakai disini dari 5 buah ukuran sedang itu 500 gram setelah dikukus Nah kentangnya udah selesai dikupas, biar nanti lebih cepat mateng saat dikukus Disini aku udah potong-potong kayak gini, masukin kentang ke dalam kukusan dan kukus sampai empuk kurang lebih sekitar 25 menit Nah ini tadi udah aku kukus selama 25 menit, kita cek dulu ya udah empuk apa belum Dan ternyata ini kentangnya udah empuk, sekarang langsung aja diangkat Lanjut lumatkan kentang, disini aku mau pakai food processor Terus tambahin juga 10 sendok makan tepung maizena atau setara dengan 100 gram Terus keju parut, disini aku pakai sedikit aja biar modalnya irit Aku pakai cuma 40 gram, 1 sendok teh cabai bubuk biar nanti warnanya bagus Lada bubuk sekitar setengah sendok teh dan juga garam kurang lebih 1 sendok teh Biar lebih gurih boleh juga tambahin kaldu bubuk Nah ini udah cukup, adonannya udah lembut banget Sekarang bisa langsung diangkat Terus biar nanti ada warnanya, tambahkan daun seledri Tapi karena nggak ada, disini aku ganti pakai daun oregano Ini diaduk dulu sampai campur rata Abis itu tinggal masukin aja ke dalam plastik ukuran setengah kilogram Disini aku masukin adonannya ke dalam plastik ukuran setengah kilogram Jadi dua bagian kayak gini Sekarang tinggal diratain aja pakai rolling pin pelan-pelan aja Usahakan sampai merata dan jangan terlalu tipis Nah hasilnya kayak gini, karena ini masih lembek banget Jadi sekarang aku mau istirahatin dulu ke dalam freezer selama satu malam Nah sekarang kita bikin saus creamy pedas Bahannya 1 butir telur yang udah direbus Abis itu biar rasanya gurih, tambahin 1 sendok makan bawang putih bubuk Dan 1 sendok makan cabai bubuk Untuk bumbu yang lainnya disini aku tambahin 1 sendok makan gula pasir 1 sendok teh garam 3 sendok makan air perasan jeruk nipis Dan 4 sendok makan minyak goreng Ini tinggal di-blend aja sampai teksturnya lembut dan creamy Saus pedas creamynya udah jadi nih temen-temen Sesimpel ini cara bikinnya Hasilnya juga cakep banget Ini tinggal dituangin aja ke dalam wadah kecil kayak gini Terus sekarang aku mau sisihin dulu Dan ini dia adonan kentang yang udah disimpen di dalam freezer selama satu malam Ini udah setengah beku Bisa langsung kita buka aja plastiknya Kemudian dipotong-potong Nah sekarang potong-potong adonan Untuk besar kecilnya sesuai selera aja Dan abis ini bisa langsung digoreng Cuma dari 5 buah kentang ukuran sedang aja Hasilnya jadi sebanyak ini setelah dipotong-potong ya temen-temen Apalagi kalau bikinnya berpuluh-puluh kilo Pasti hasilnya banyak banget Dan omsetnya bisa ratusan ribu bahkan jutaan Nah ini udah selesai dipotong-potong semuanya ya Sekarang siap untuk digoreng Goreng stik kentang ini dengan api sedang di minyak yang udah panas Sampai matang atau sampai berubah warna jadi coklat keemasan Nah kalau udah kayak gini bisa langsung diangkat ya temen-temen Karena ini udah crispy banget Dan ini dia hasilnya Stik kentang keju ekonomisnya udah jadi Cuma dari 5 buah kentang ukuran sedang Hasilnya sebanyak ini Mari kita lihat seperti apa hasilnya yuk Warnanya jadi cakep karena tadi ditambahin sampai bubuk Teksturnya juga crispy banget Bisa dilihat ya Crispy di luar tapi lembut di dalam Dan ini tuh Rasanya enak banget Paling cocok ini dimakan pas lagi anget-angetnya kayak gini ya temen-temen Apalagi kalau dicocol pakai saus krimi pedas yang tadi udah kita bikin Beuh mantep banget Kalau untuk jualan ini bisa dikemas pakai cup dari kertas minyak kayak gini Satu cupnya bisa dijual 5.000 rupiah atau disesuaikan lagi Pokoknya satu resep di video ini modalnya cuma puluhan ribu rupiah Untuk detail lengkapnya nanti aku cantumin semuanya di description box Kalian bisa lihat disitu dan makasih banyak udah nonton sampe selesai Maaf atas segala kekurangannya dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya Selamat menikmati Sub indo by broth3rmax